Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan utama, marilah kita kembali memanjutkan rasa syukur kita terhadap Allah SWT atas segala karunianya, nikmatnya kepada kita semuanya mobil khusus, nikmat sehat yang bisa kita rasakan, yang bisa kita terima pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan juga bisa dinikmati dan dirasakan oleh keluarga yang kita tinggalkan di rumah relasi kita, mitra kerja kita, semua insantan syariah maupun mitra kerja di bawah PT. Tunah Jaya Rabadi Group beserta mitra-mitra yang kerja yang lainnya baik di Yayasan, Pondok Pesantren, ataupun dimanapun berada mudah-mudahan Allah SWT biasa memberikan izabah atas usaha yang kita lakukan di kesempatan sore hari ini, Allahumma, amin Salawat serta salam, tak lupa marilah kita aturkan kejunian Nabi Allah Muhammad SAW, yang tentunya kita berharap syafaat dan pertolongannya yang terhormat Bapak-Bapak Kiai yang Alhamdulillah semantiasa di setiap kamis sore, semantiasa membimbing kita bersama, semantiasa istiqomah bersama kita dalam rangka pelaksanaan istiqomah virtual yang Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini sudah memasuki periode ataupun angkatan ke-32 mudah-mudahan hajat kita bersama di kesempatan sore hari ini Allah mengabulkannya, Allahumma, amin yang kami hormati Bapak-Bapak Dewan Direksi, Pengurus semua pengelola baik yang ada di kantor wilayah, kantor pusat, kantor cabang maupun KCP, serta semua mitra kerja kita yang ada di bawah PT Tunas Jaya bagi grup berbagai usaha yang ada di balamnya yayasan-yayasan yang ada di dalamnya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di kesempatan sore hari ini diberikan pelancaran Bapak-Ibu jamaah yang berbahagia perlu kiranya kita sampaikan rangkaian acara yang insyaAllah akan kita lalui di kesempatan sore hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua bacaan istri kursa yang insyaAllah nanti akan disampaikan alamukarom Bapak Diyaji Pak Ruraji S.A.G. acara selanjutnya motivasi di kesempatan sore hari yang akan disampaikan alamukarom Bapak Doktor Diyaji Mas Ruhin dari Burbalinga dan acara yang terakhir adalah doa penutup yang insyaAllah nanti akan disampaikan alamukarom Bapak Doktor Diyaji Ali Imran Bapak-Ibu jamaah yang berbahagia untuk mengawali acara kesempatan sore hari ini marilah kita buka bersama dengan umur-umur'an mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam pelaksanaan acara kesempatan sore hari ini Al-Fatiha Amin Amin Ya Rabbal Alamin acara selanjutnya sambutan ataupun penyampaian dari Bapak Aksud Buadih untuk itu dipersilahkan Semoga Bapak Aksud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla la quwata illa billah hama ba'd yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para kiai yang Alhamdulillah senantiasa bergabung, mendampingi kita di setiap acara kami sore istiwasah virtual kutura kali ini yang sangat kami muliakan para pengurus, dewan direksi, dan seluruh pengelola baik dari tam syariah maupun usaha dari PT Tunas Jaraya Badi Group jama'ah, zumi'in, dan zumi'at yang dirahmati Allah puji syukur, alhamdulillahi rabbil alamin marilah senantiasa kita panjatkan kehatian Allah karena atas limpa ni'mat dan rahmatnya kita semuanya masih diberikan panjang umur diberikan kesempatan sehingga bisa merayakan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini ke 77 dan mengisi kemerdekaan itu dengan berbagai hal-hal yang positif dan saya juga berterima kasih kepada seluruh pengelola utamanya dari tam syariah dari cabang, dari KCP, dan semuanya saja dan juga dari grup PT Tunas Jaraya Badi Group yang masih berkomitmen masih penuh semangat melaksanakan perjuangan melaksanakan upaya-upaya dalam rangka menjaga keutuhan dalam rangka menjaga kejayaan dan kebesaran dari perusahaan karena ini juga merupakan amanah dari beliau almarhum Bapak Ketua Umum Bapak Preskom Bapak Haji Imam Mukhayatsah maka sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas segala komitmen dan upayanya dan untuk itu marilah kita senantiasa menjaga komitmen itu menjaga upaya-upaya agar tam syariah dan PT Tunas Jaya Raya Badi Group tetap tumbuh, tetap jaya dan menjadi semakin baik dan sebagaimana dengan tema pada kali ini adalah bagaimana kita mengisi dan mensyukuri nikmat kemerdekaan karena kita lihat di banyak tempat adanya penjajahan adanya ketidakbebasan adanya upaya-upaya yang menghilangkan kemerdekaan masyarakatnya menjadikan tidak bisa berbuat banyak tidak bisa beribadah tidak bisa bekerja dengan baik nah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini karena kita adalah bagian dari bangsa Indonesia bagian dari masyarakat Indonesia maka marilah kita simak apa yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Giaji Mas Ruhin tentang bagaimana cara kita mensyukuri dan mengisi kemerdekaan itu utamanya yang sangat berguna yang sangat bermanfaat buat perusahaan baik buat tam syariah maupun buat PT Tunas Jaya Raya Badi Group itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih saya sampaikan juga doa-doa untayan doa-doa untuk Bapak Ketua Umum dan untuk kita semuanya terima kasih dari saya saya akhiri marilah kita senantiasa menjaga istiqomah kita karena al-istiqomah itu min al-fiqarah jadi saya saya akhiri Wallahumu'afiq ila'u'afiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suud yang sudah menyampaikan perakatannya untuk selanjutnya pembacaan istifusah yang akan diimami Al-Qur'um Bapak Giaji Fahru Hossi S.A.G. untuk itu dipersilahkan. Semoga Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajamuni, Muni tabi kakabantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Amin. Al-Fatihah. 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 Wa huwa al-Aliyul-Azim Bismillahirrahmanirrahim Lagodja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum Harisun alaikum bilmu'minina ra'ufurrahim Wa inda walnafagul hasmi allahuna inaha illahu Alayhi tawakaltu wa huwa rabbul arshil azim Bismillahirrahmanirrahim Alam daru kaifa faala rabbuka bi ashabil fiil Alam yajjal kaydahum fiil Wa arsal alayhim tayran ababil Tarmihim bihijaratin min sidjil Wa jala'um ka'asbin ma'chul Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrah laka sadarak Wa wada'na anka wisrak Al-lazi anqad zahrak Wa rafahna laka zikrak Fa inna ma'al usri yusra Fa inna ma'al usri yusra Fa inna ma'al usri yusra Fa inna faragta fan sab Wa inna rabbika farghab Bismillahirrahmanirrahim Alhaakum attakasur Hatta zurtumul makabir Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamun Ilmal yakin Latarawunnal jahim Thumma latarawunna ha'ainal yakin Thumma latus'alunna Yawma izin alin na'im Bismillahirrahmanirrahim Kul huwa Allahu ahada Allahu samad Lam yalida wa lam yulada Wa lam yakullahu kufwan ahada Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbil falaka Min syarri ma khalaka Wa min syarri hasidin ida waqaba Wa min syarri nafasati fil uqada Wa min syarri hasidin ida hasada Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbil nas Malik innaas Ilahi innaas Min syarri alwaswasil khunnas Al-adhi wasfisu fi sudurin nas Min al-cinnati wal-nas Bismillahirrahmanirrahim Rabbi faghfir li wa tub alaya Innaka anta tawwabur rahim Rabbi faghfir li wa tub alaya Innaka anta tawwabur rahim Rabbi faghfir li wa tub alaya Innaka anta tawwabur rahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaikum 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 Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Bapak-Ibu Zumi'in, Sallallahu alaikum Allah lebih suka terhadap ibadah yang dilakukan terus-menerus Walaupun secara jumlahnya itu sedikit. Dan kita dalam rangka nge-zoom ini dalam rangka memberikan yang terbaik untuk almarhum orang tua kita, guru kita. Karena ini peninggalan. Kalau peninggalan baik itu diteruskan. Man sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Min huayri ayyang kusau min ujuri himsaikun. Barang siapa yang pertama kali melakukan suatu kebaikan menurut Islam, maka orang itu mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikuti seterusnya. Mudah-mudahan kita senantiasa yang dibutuhkan oleh almarhum itu sudah tidak apa-apa lagi. Kecuali doa dan hadiah-hadiah-hadiah pahala. Untuk itu kita awali untuk membacakan suratul-fatiha dengan ikhlas kepada almarhum orang tua kita, Bapak Haji Mamu Hayat, Sallahu al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para Jumiyin-Jumiyat yang dirahmati Allah, ada tiga kata tema pada sore hari ini. Mensyukuri, nikmat, kemerdekaan. Apa itu syukur? Syukur itu bahasa Indonesia-nya terima kasih. Apa itu nikmat? Nikmat adalah sesuatu yang bisa membuat kita bahagia. Nikmat adalah sesuatu yang mengasihkan. Sesuatu yang menyenangkan. Itu nikmat. Lalu apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah terbebasnya kita dari pelenggu. Itu namanya merdeka. Bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Sebelum kita membahas nikmat kemerdekaan, kita harus berbahagia, harus bangga, harus syukur bahwa kita itu hidup di Indonesia. Karena Indonesia itu negara yang majmuk, negara yang kaya raya, negara yang subur makmur. Maka ada istilah tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Itu di Indonesia. Maksudnya apa? Orang tua itu tongkatan pakai pohon singkong, setelah buat tongkatan dilempar nanti tumbuh itu. Pohon singkong itu. Itu kan artinya tongkat saja bisa jadi tanaman. Batu bisa jadi tanaman. Di mana di Indonesia? Lumut-lumut itu. Kalau ada batu yang dilumutin itu kan tumbuh, tumbuh tanaman. Dan itu tidak ditemukan di negara lain. Maka kita wajib bersyukur, wajib bahagia kalau kita itu hidup di Indonesia. 70 ribu puluh lebih. Bahasanya saja macam-macam. Sama-sama orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahasanya berbeda. Sama-sama Jawa Tengahnya, orang Solo dengan saya orang Cilacap, bahasanya berbeda. Orang Solo Opo, saya apa. Orang Solo Ono Opo, saya anak apa. Makanya saya itu terkenal di kampung kita itu, di kampung Cilacap itu terkenal bahwa Republik Ngapak. Karena bahasanya Ngapak-ngapak. Sama-sama Jawa Tengahnya. Agama ada enam yang diakui. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Konghuju. Dari Islam berapa aliran? Dari Kristen berapa sekte? Dan lain-lain. Artinya apa? Kita hidup di negara yang luar biasa. Yang harus kita syukuri. Bagaimana dengan agamanya? Dengan konsep kenegaraannya? Konsep kenegaraan kita adalah konsep yang menyeimbangkan antara hubudin dan hubulwaton. Konsep yang menyeimbangkan antara cinta terhadap agama, fanatik terhadap agama, juga cinta terhadap nasionalisme. Maka bisa kita lihat bagaimana simbol-simbol agama masuk ke dalam nasionalisme. Bagaimana adat-adat atau ala'ur diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya, Indonesia itu upacara. Upacara itu adalah simbol cinta kita, nasionalisme kita terhadap bangsa kita. Di dalam Pancasila ada hormat, hormat bendera. Hormat bendera itu bukan menyembah bendera. Hormat bendera adalah mengakui atau kita menghormati bahwa Indonesia mempunyai simbol kemerdekaan, mempunyai simbol negara, salah satunya adalah bendera. Tapi di ujung upacara, kita hampir semuanya, upacara apapun, di ujungnya adalah doa yang dipanjatkan, kalau kita mayoritas, oleh umat Islam. Artinya apa? Hubulwatonnya upacara, tapi isinya adalah hubuddin, bagaimana nilai-nilai keagamaan juga dipakai atau masuk ke dalam itu. Yang kedua, bagaimana kita berpakaian. Baju batik itu adalah budaya kita. Makanya kata Gus Dur itu, orang yang pakai baju batik itu juga mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu bukan berarti yang dilakukan, bukan berarti hanya yang diucapkan oleh Rasulullah SAW saja. Tapi ada sunnah fiqliyah, sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ada sunnah kauliyyah, sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Tapi juga ada sunnah takririyah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah diam terhadap perbuatannya sahabat tersebut. Memakai batik juga bisa dikatakan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kok pakai batik sunnah Rasulullah, kok Rasulullah senantiasa pakai gamis? Karena cara istimbatul hukminya, cara narik hukumnya adalah Rasulullah lahir, melihat pamannya, melihat kakeknya, mengelihat sekelilingnya, itu memakai gamis. Maka Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad pada saat dewasa senantiasa memakai gamis. Beli gamis. Kita lahir di Indonesia, melihat bapak kita, paman kita, kakek kita, tetangga kita, memakai batik. Maka kita pun ke pasar, kita ke mal, beli batik, dalam rangka apa? Mengikuti semua yang dilakukan atau sesuatu yang dilakukan oleh leluhur kita. Rasulullah memakai gamis karena mengikuti leluhurnya, kita memakai gamis juga karena mengikuti leluhurnya. Maka hal-hal yang seperti ini, ini adalah gabungan antara hubbudin, fanatik terhadap agama, juga hubbul waton, cinta terhadap tanah air. Maka kalau ada orang yang mengatakan pakai gamis sunnah Rasulullah, malah belum tentu. Bagaimana niatnya? Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis. Kalau nggak pakai niat, ya hanya ada. Kalau niatnya mengikuti Rasulullah, baru. Jadi inilah keunikan Indonesia yang meramu antara adat, antara al-uruh, kebiasaan yang dimasukkan dengan nilai-nilai agama. Indonesia itu berdiri atau didirikan juga bukan oleh orang sembarangan. Indonesia itu didirikan juga oleh para wali, oleh para ulama. Bagaimana konsultan, konsultasinya antara nasionalis dengan religius. Bagaimana Mbak Hasim As'ari untuk dimintain pendapat, dimintain pendapatnya tentang bagaimana azaz ataupun simbol-simbol negara, itu pun melalui konsultasi. Maka Indonesia bukan negara Islam. Kalau kita baca di Fathul Mu'id, Indonesia itu insya Allah itu hanya ada tiga. negara itu ada tiga di dalam kitab kuning. Darul Islam, Darul Kufar, Darul Harp. Negara Islam, negara kafir, negara yang sedang bertiga. Para pendiri Indonesia tidak mengambil tiga-tiganya. Indonesia bukan negara Islam, Indonesia bukan negara kafir, Indonesia bukan negara yang sedang berperang. Tapi Indonesia adalah Darussalam. Negara damai bisa hidup rukun antara suku Jawa dengan non-Jawa, antara Muslim dengan non-Muslim, antara bahasa satu dengan bahasa lainnya. Ini sudah selesai, ini sudah final. Maka dirumuskanlah ideologinya. Ideologi Pancasila itu memang bukan ayat. Pancasila itu bukan hadis. Tapi Pancasila selaras dengan nilai-nilai ayat. Pancasila selaras dengan nilai-nilai hadis. Coba sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, selaras dengan Ulhuwawlawu'ahad. Sampailah sila-sila berikutnya, itu semuanya sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai hadis Rasulullah SAW. Maka kalau ada orang yang mengatakan sekarang ini, ayo kembali kepada Al-Quran. Jangan ikuti Pancasila. Ayo kembali kepada hadis. Saya nolak itu ajakan itu. Kiai Su'ud nolak ajakan itu. Kiai Ali Imrah nolak. Kiai Faru Rozi nolak. Kiai Kiai Ilang yang lain yang ada di sini pasti nolak. Kenapa kita nolak diajak kembali kepada Al-Quran? Kita nolak diajak kembali kepada hadis, karena kita belum pernah meninggalkan Al-Quran. Ngapain kembali? Orang belum pernah ninggalin, bawa kembali. Kita belum pernah ninggalin hadis. Maka kalau ada orang yang mengatakan, ayo kembali kepada Al-Quran, ayo kembali kepada hadis, berarti mereka pernah meninggalkan Al-Quran. Pernah meninggalkan hadis. Makanya ngajak kembali. Kalau belum pernah ninggalin, ngapain? Cerai aja belum, minta rujuk. Gimana itu? Nah ini sekarang yang model. Ini sekarang yang rame. Di Indonesia itu menolak asas Pancasila. Tidak bisa membedakan adat. Tidak bisa membedakan syariat. Kalau kita diajarin, bagaimana Islam yang tawasutiyah, Islam yang moderat, salah satunya adalah Islam yang bisa membedakan mana ini nilai-nilai Pancasila, mana ini yang harus dilakukan dalam konstitusi bernegara, dan mana nilai-nilai agama. Contoh, kita harus tunduk pada Al-Quran hadis. Betul. Pada saat di mana? Ibadah kepada Allah SWT. Tapi kita jangan tinggalkan Pancasila. Kita jangan tinggalkan undang-undang. Pada saat apa? Kita bernegara. Pada saat kita bernegara, kita acuannya adalah Pancasila dan undang-undang dasar yang sudah diramu, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Sekarang si Alhamdulillah, dengan adanya media atau sosial media yang semakin canggih, sudah banyak malam 17-an itu orang yang mengadakan tahlil bersama untuk pahlawan. Hampir semua. Kalau kita itu di NU itu dari ranting, MWC, PC, PW, PB itu menjelenggarakan untuk bersama-sama tahlil atau mendoakan para pahlawan. Tapi tidak sedikit hari 17-annya, atau sebelum 17-annya, atau malam setelah 17-annya, justru cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu yang salah. Coba betapa banyaknya kita itu nonton, main bola gara-gara ribut gara-gara bola, yang bola itu diadakan gara-gara 17-an. Kan biasanya di kampung kan ada perayaan 17-an itu dengan acara pertandingan bola. Apa itu antar desa, apa itu antar kecamatan, tapi ternyata untuk 17 Agustus main bola malah ribut. Betapa banyaknya 17-an itu dengan dangdutan, yang 17-an dengan dangdutan itu justru malah ribut. Ini kan lucu. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Yang pertama, baik nikmat kemerdekaan ataupun nikmat yang lain, karena nikmat atau syukur itu adalah terima kasih, maka yang perlu kita sampaikan adalah ucapan hamdallah atau alhamdulillah. Termasuk pada saat kita mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang. Kenapa? Kalau kita tidak terima kasih terhadap orang, hakikatnya kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Makanya apapun yang Allah berikan melalui orang itu, wajib kita hukumnya untuk mengucapkan terima kasih. Kenapa? Hakikatnya ucapan terima kasih itu adalah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui. Nah, orang itu kan hanya melalui saja, melalui orang tersebut. Kalau kita mendapatkan nikmat, makanya bangun tidur itu merupakan nikmat. Karena kita itu tidak bisa tidur juga merupakan siksaan itu. Jadi tidur itu nikmat. Apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, pada saat kita bangun tidur, mengucapkan hamdallah, alhamdulillah. Artinya apa? Ucap atau syukur yang paling enteng, syukur yang paling ringan adalah bagaimana kita biasa melafalkan, kita biasa melazimkan, mengucapkan hamdallah. Kan kita kadang banyakkan ngeluh daripada bersyukur. Kadang-kadang begitu ya, apa aja orang itu ngeluh. Makanya kalau krisis itu, kalau orang itu paceklik, orang itu rugi, itu semuanya tahu. Tapi kalau orang itu untung, jarang yang tahu. Kenapa? Karena memang kebanyakan manusia itu ngeluh. Mari kita zumiin zumiat, kita harus membiasakan. Alhamdulillah. Apapun, alhamdulillah. Apapun. Kadang kita tidak nge, bahwa jangankan ucapan. Kerentek kita, kerentek hati kita itu merupakan doa. Betapa banyaknya orang yang pada saat ditanya itu langsung menyampaikan keluhannya. Ada orang ya agak sakit sebetulnya, tapi pada saat ditanya pertama langsung ngeluh gitu loh. Kan harusnya bagaimana untuk memotivasi diri kita? Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sudah baikan, sudah agak baikan kan seperti itu. Tapi kadang menyampaikan itu yang sakit-sakit dulu. Dalam arti, ayo bareng-bareng melafalkan, membiasakan, mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, syukur itu adalah mempergunakan kenikmatan yang Allah berikan itu untuk sesuatu yang kita kembalikan mencari rindu Allah. Apapun nikmat kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini, ya ayo, kita jadi warga negara yang baik. Jadi warga negara yang senantiasa taat kepada pemimpin kita. Kadang ada orang yang kelihatannya itu sedang menyampaikan agama. Simbolnya itu simbol-simbol agama. Tapi mengajak untuk tidak taat kepada Allah. Ada orang yang digunakan itu dalilnya ayat, dalilnya hadis. Tapi mengajak orang untuk mencacimaki pemerintah. Seakan-akan orang itu lupa bahwa taat terhadap pemimpin kita juga bagian daripada perintah Allah. Bagaimana mencacimaki orang dengan menafikan ayat yang lain. Ini kadang orang yang keliru. Menurut saya itu keliru. Menggunakan ayat, tapi mengajak orang untuk mencacimaki pemerintah. Padahal ati Allah wa ati al-rasul wa ulil amri minkum taat terhadap pemimpin kita, terhadap orang yang kita atau ulil amri, atau ulil amri itu bisa dikatakan pemimpin, bisa dikatakan orang yang kita hormati ataupun pemerintah kita dengan cara-cara yang mungkar. Padahal kita juga diperintahkan untuk taat kepada Allah. Mencukuri dengan mempergunakan hal-hal yang baik. Jadilah warga negara yang senantiasa taat kepada aturan pemerintah. Kalau toh mau mengkritik dengan cara solusi. Bukan mengkritik di media sosial, bukan mengkritik di depan jamaahnya tanpa memberikan solusi. Orang yang mengkritik tanpa solusi, itu namanya om dok omong kosong. Maka di dunia akademisi itu, kalau kritikan itu harus ada solusinya. Tidak cuma ngomong ini-ini dok, menurut Anda itu bagaimana? Dan orang yang mengkritik, memberikan solusi juga harus siap, idenya solusinya itu tidak diterima. Kalau idenya harus diterima, itu juga memaksakan kehendak itu. Tidak bisa. Makanya kita harus rusludon saja. Terhadap pemerintah, terhadap siapapun, terhadap orang tua kita, terhadap pimpinan perusahaan kita. Dalam rangka apa? Karena yang kita pikirkan hanya mikirin satu, diri kita dan keluarga kita. Tapi kalau pemerintah, kalau pimpinan kita, yang dipikirkan adalah global. Makanya ada ucapan Nabiullah Musa AS. Saya tidak hafal Arabnya, tapi intinya seperti ini. Jangan pernah seorang pemimpin itu berpikir keputusannya itu akan disukai oleh semua rakyatnya. Jangan pernah pemimpin itu akan disenangi oleh semua bawahannya. Itu hampir tidak mungkin. Kebijakannya itu pasti akan ada orang yang tidak suka. Contoh umpama, seorang pemimpin itu baik. Jormawan, ngasih beasiswa, ngasih raskin, dan lain sebagainya. Pasti ada yang tidak suka. Siapa yang tidak suka? Minimal lawan politiknya. Minimal itu orang yang kalah. Itu pasti itu. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Musa bahwa seorang pemimpin kebijakannya itu tidak mungkin akan disetujui oleh semua rakyatnya atau semua yang dipimpin. Maka seorang pemimpin pikirannya adalah mayoritas. Kebanyakan manusia ini kalau diseperti ini itu senang. Itu baru jalan. Maka kita dalam rangka menjadi mensyukuri nikmat kemerdekaan ini jadilah memposisikan diri sebagai apa kita di rakyat ini. Yang jadi RT, jadi RT. Yang jadi guru, yang jadi guru. Yang bekerja di perusahaan. Bekerjalah di perusahaan dengan baik. Yang jadi Ustadz menyampaikanlah dengan baik. Ini bentuk ikhtiar kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara kita menjalankan semua yang kita lakukan ini untuk kembali menggapai ritu Allah SWT. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat. Baik itu nikmat kemerdekaan ataupun nikmat yang lain adalah bagaimana hati kita itu legowo. Legowo itu ikhlas. Benar-benar yakin bahwa yang kita terima ini, bahwa nikmat ini adalah dari Allah SWT, lalu hati kita itu merasa senang. Dengan hati kita merasa senang, dengan kita mempergunakan segala sesuatu itu yang sesuai dengan relnya atau ridho-nya Allah SWT, dengan kita menerima awal itu dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka pikiran kita itu akan berjernih. Pikiran kita akan jernih, hati kita itu akan bersih. Hati kita itu tidak akan pernah gondok. Pada saat hati tidak pernah gondok, pada saat pikiran kita tenang, maka korelasinya adalah dengan ayat Al-Quran, la'in syakartum, la'azi, dan nakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, akan ditambah. Logikanya bagaimana? Kalau kita dapat, lalu kita itu mengucapkan Alhamdulillah, lalu kita mempergunakan dengan yang tepat, yang baik, lalu kita hatinya itu tidak gondok, tidak sakit hati, tidak kecewa, pikiran kita pasti tenang. Dengan hati lapang, pikiran tenang, pasti kita akan lebih kreatif, lebih aktif, lebih berpikiran positif, dibandingkan pada saat kita menerima, tidak mengucapkan Alhamdulillah, dipergunakannya untuk foya-foya, hatinya tidak tenang, hatinya tidak lapang. Pasti kalau orang seperti itu tidak mensyukuri nikmat Allah, wa'la'in syakartum inna adabila syadid. Siksa Allah itu akan lebih pedih. Apa maksudnya? Yang sudah dapat akan hilang. Dengan kita, umpamanya gini, gambarannya. Saya bekerja di kampus, saya dosen. Saya mendapatkan gaji. Saya tidak syukur dengan gaji yang saya terima. Pasti saya itu kerjanya tidak maksimal. Dengan saya kerja tidak maksimal, pasti saya tidak kreatif, saya tidak aktif. Pasti saya itu hanya, ya, males lah. Pada saat males, pasti, Bu Umbama Rektor, atau Ketua Yayasan, pasti akan melihat kondisi kerja saya. Dengan kondisi kerja saya jelek, nanti lama-lama saya akan dinonjotkan. Atau lama-lama tidak dikasih jadwal. Atau lama-lama terakhirnya adalah saya dikeluarkan. Ini artinya apa? Ayat La'in Syakartum itu, kalau kita bersyukur, pikiran kita menjadi perang, hati kita menjadi tenang, kita akan lebih aktif. Tidak saja. Nanti karena keaktifan kita, Allah akan memberikan jalan riski dari jalan itu, tapi Allah juga bisa memberikan riski dari jalan-jalan yang lain. Tapi kalau saya itu, Umbama kalau kita, kerjanya atau menerima sesuatu itu tidak. Dengan rasa syukur, dengan kufur, nanti ujung-ujungnya akan mendapat siksa Allah. Maksudnya di dunia adalah kita kondisi kerjanya tidak baik, dan tidak menutup kemungkinan lama-lama akan dikeluarkan dari perusahaan kita. Itu kan agarabila syadi, di dunianya saya sudah tersiksa itu. Bagaimana kelakdi akhiratnya? Maka, Zumi'in-zumi'at yang dirahmati Allah, ayo apapun yang kita terima, yakinlah bahwa ini pemberian dari Allah SWT, yakinlah dengan firman Allah tadi, dengan kita mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan tambah nikmat untuk kita. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah pasti selalu menepati janjinya. Kita husnudon, kita yakin bahwa kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, kita senantiasa mempergunakan nikmat yang Allah berikan untuk sesuatu yang mendapat atau sesuatu yang mendatangkan nikmat rahmat dari Allah. Yang ketiga, hati kita selalu lapang, hati kita selalu bahagia, pikiran kita jadi terang. Untuk kemerdekaan Republik Indonesia, kita jadi warga negara yang baik, kita sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai warga negara yang baik. Yakinlah, pada saat kita menjadi warga negara yang baik, Insya Allah kita pun akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lebih dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, silaturahim pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, kita senantiasa kumpul-kumpul, walaupun via zoom, sementara via zoom, Insya Allah inilah yang menjadi silaturahim kita. Kelak, saatnya tonis yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka sudah masuk neraka, Insya Allah di antara kita. Kalau ada yang masuk neraka, Insya Allah akan saling, akan ditolong oleh sesama kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat panjang umur. Husnul khotimah. Al-Fatiha. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wacara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Alhamdulillah, Bapak Dr. Gaji Alimbram. Untuk itu dipersilahkan. Semoga ya. Belum dibuka ya. Mofnya belum dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kulluhum min usulih wa furuhih wa nasabih wa silsilatih. Wa ilah arwahih mas'akus wa mas'arih wa ba'yazih wa ba'imadih. Wa kulluhum min ahlina wa zurriyatina wa usulina wa furhina wa nasabina wa silsilatina. Wa ahlina wa zurriyatina wa kulluhum min ahlilkum. oursalam bulahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.